Om Iwan, ini anaknya ada di Patnawati nih Om. Pelaku ARA penculik berantai yang berasal dari Depok, Jawa Barat berhasil dipekuk ke polisian, seusai menculik setidaknya 10 bocah laki-laki. Kasus ini mencuat seusai penculikan terakhir yang dilakukannya pada FF, bocah 11 tahun, warga Kemang Bogor. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus menjadi polisi dan satgas COVID-19, yang merazia anak-anak yang tak mengenakan masker. FF, 11 tahun, warga kecematan Kemang, Keupatan Bogor, dilaporkan hilang oleh keluarganya di sekitar rumah pada Minggu 9 Mei kemarin. Sampai akhirnya hasil penyelidikan kepolisian mendapati bahwa FF diculik oleh ARA yang saat kejadian berpura-pura menjadi aparat kepolisian. Dari terungkapnya kasus penculikan FF ini, polisi pun menemukan fakta mengejutkan ada setidaknya 10 bocah laki-laki yang sudah lebih dulu diculik oleh pelaku. Polisi berhasil membebaskan 10 bocah laki-laki termasuk FF yang dikumpulkan di sebuah masjid di wilayah Senayan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin Matagan, ARA menggunakan modus mengaku sebagai anggota polisi. Dalam aksinya, pelaku juga menenteng tas hitam yang berisi tulisan Polda Metro Jaya. Ia pun mengaku sebagai polisi saat gas COVID-19 yang menindak anak-anak pelanggar protokol kesehatan hingga anak-anak yang tengah merokok. Para korban yang ditemukan dalam keadaan selamat pada selasa 10 Mei. Para korban ini diminta menunggu pelaku yang masih berkeliaran seusai mengumpulkan 10 bocah laki-laki. Polisi hingga kini masih mendalami dugaan adanya tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh ARA. Pasalnya, polisi menduga ada kecenderungan penyimpangan seksual yang dilakukan ARA pada bocah laki-laki itu. Menurut kesaksian orang tua seorang korban, yakni Rizal, pelaku membawa korban ke suatu tempat dan hanya ditinggalkan begitu saja, seusai diculik. Rizal mengatakan sang anak tidak mendapatkan tindak pelecehan atau kekerasan. Hanya saja penculik, yakni ARA memaksa korban memanggilnya Abi. Selama dibawa kabur, ARA membawa para korban untuk jalan-jalan berkeliling dengan sepeda motor. Biasanya, korban diajak ke masjid untuk tidur atau bermalam dan baru diajak berkeliling lagi keesokan harinya. Anak-anak yang diculik ini ada kaitannya dengan kegiatan terorisme? Kita sedang pendalaman karena ini berdasarkan hasil pemeriksaan permulaan terhadap tersangka, yang bersambutan mengaku pernah menjalani pidana tiga kali dan dua kalinya terkait permasalahan terorisme. Kemudian, yang bersambutan juga pernah mengikuti pelatihan di posos selama tujuh bulan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews.